Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi bab 2 mengenai bumi dan jagat raya Oke, ini adalah lesson kelima dan saya akan memberikan resume mengenai semua hal yang telah saya bahas di course kedua mengenai bumi dan jagat raya ini Nah sebelumnya saya minta maaf karena judulnya memang bumi dan jagat raya namun ternyata kurang bahannya Jadi untuk yang bumi sendiri akan saya berikan di course ketiga Untuk course kedua ini memang difokuskan akhirnya untuk jagat raya saja karena keterbatasan Oke, harap kalian pada mengerti ya Nah oke, pengertian alam semesta Alam semesta merupakan ruang yang tidak terbatas yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh materi termasuk tenaga serta radiasi Jagat raya tidaklah bisa diukur, adapun galaksi, bintang, bulan, matahari, nebula, planet, dan lain-lain Hanyalah sebagian kecil dari materi yang ada di alam semesta Namun secara lebih dalam lagi semua yang ada di alam semesta merupakan rahasia yang sampai sekarang belum terungkap Hal tersebut antara lain dikarenakan tingkat ilmu pengetahuan serta teknologi yang masih terbatas Yang dimiliki oleh manusia dalam mengungkapkan rahasia alam semesta atau jagat raya Namun bukti-bukti pemikiran manusia zaman dahulu mengenai kosmologi ditemukan tersebar di berbagai wilayah Hal ini menandakan bahwa manusia telah memiliki dasar pemikiran mengenai baik ilmu astronomi maupun kosmologi Yang berikut beberapa penemuan yang menunjukkan hal-hal tersebut Yang pertama adalah fragment tulang di subsahara Afrika sekitar 20.000 sebelum masehi Manusia purba mulai memiliki banyak bayangan dan pemikiran dan perasaan mereka ke dalam suatu dunia animisme Dunia dimana semuanya mulai memiliki kehidupan Kemudian ada piringan Nebraska dari Eropa Utara pada tahun 1610 masehi Tembaga dengan dimensi 30 cm ini memiliki ukuran matahari, bulan sabit, dan bintang Dimungkinkan merupakan simbol kepercayaan Kemudian yang terkenal ada piramida giza Masyarakat Mesir memiliki kepercayaan terhadap Dewa Ra atau Dewa Matahari Mereka berusaha untuk menghitung pikiran waktu kemunculan Dewa Ra dengan presisi Mereka percaya bahwa Dewa Nu atau Dewa Langit melahirkan Ra sekali dalam setahun Kemudian penemuan dari masyarakat Babylonia Astronomi Babylonia sangat terkenal dengan kedetailan dan kepenerusan penelitiannya tentang alam semesta Seperti fase bulan, posisi planet, dan gerana matahari Rekam sejak tertuanya dimulai pada 800 sebelum masehi Dan merupakan dokumen sains tertua yang pernah ditemukan Kemudian selanjutnya kebudayaan Yunani Mungkin kontribusi awal terbesar dari pemikiran dan ide modern dapat terlusuri di Yunani pada 610 masehi Dan pada awal kemunculan Roman Empire Ketika banyak kosmolog awal dimulai dari pemikiran mitos dan legenda Ilmu Yunani mengenalkan pendekatan intelektual melalui bukti, alasan, dan debat Beberapa yang terkenalnya adalah Plato dan Pitagoras Hingga kini alam semesta dapat diartikan bahwa Sebagai suatu ruangan yang sangat besar Dimana dalamnya terjadi peristiwa yang belum dapat diungkapkan oleh manusia Nah, sepanjang sejarah hidupnya Manusia telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan pengetahuan tentang alam semesta Yang pertama, ada beberapa teori yang sangat terkenal mengenai terbentuknya jagad raya Yaitu teori jagad raya mengembang, teori Big Bang, teori keadaan tetap, dan teori berayun Untuk teori jagad raya mengembang Dicetuskan oleh Edwin Hubble Yang melakukan pengamatan terhadap galaksi-galaksi yang teletaknya sangat jauh Galaksi-galaksi ini selalu bergerak menjauh pusat jagad raya dengan kecepatan yang sangat tinggi Antar galaksi jaraknya pun semakin bertambah setiap saat Hal ini berarti bahwa jagad raya tidaklah statis Akan tetapi terus mengalami perkembangan Selanjutnya yang terkenal adalah teori Big Bang Teori Big Bang atau dentuman besar adalah teori tentang terbentuknya alam semesta Ada banyak sekali teori tentang jagad raya Namun teori Big Bang adalah yang paling terkenal dan paling masuk akal Sehingga dapat diterima oleh kalangan ilmuwan hingga saat ini Hal ini bukan tanpa dasar Teori ini berdukung oleh sederetan bukti-bukti ilmiah Yang didapat dari hasil percobaan membuat teori Big Bang semakin diakini kebenarannya Teori ini hadir memecah kebuntuan yang dihadapi oleh para ilmuwan Di tengah usahanya menjelaskan kejadian alam semesta Luar biasanya teori ini tidak hanya berhasil menjelaskan permulaan alam semesta Namun teori Big Bang juga berhasil memprediksi bagaimana akhir dari alam semesta kelak Sampai detik ini belum ada satupun teori yang mampu melakukan hal serupa Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh A.B. George Lemuters Seorang kesemolok asal Belgia pada tahun 1920-an Menurutnya alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom Yang berbentuk bola kecil dengan ukuran sangat kecil Saking kecilnya bola ini hampir tak berbentuk Dan lebih dipandang sebagai titik dengan volume 0 Gumpalan ini memiliki masa jenis yang luar biasa tinggi Dengan suhu sekitar 1 triliun derajat celcius Gumpalan superatom inilah yang nantinya meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta Sekitar 10 pangkat minus 34 detik sebelum Big Bang dimulai Ukuran bola api kecil disebut bertambah hingga mencapai diameter 1,75 cm Setelah itu ukuran superatom itu terus bertambah dengan sangat cepat Dan tepat beberapa waktu 0 detik terjadilah ledakan mahadasyat itu Peristiwa ini terjadi 15 miliar tahun yang lalu Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta Yang kelak akan membentuk seluruh materi alam semesta Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar Lebih dari jutaan tahun kemudian atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak Berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau nebula Awan hidrogen tersebut makin lama makin padat Dengan temperatur jutaan derajat celcius Awan hidrogen inilah yang menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta Setelah terbentuk banyak bintang, selanjutnya bintang tersebut berkumpul Membentuk kelompok yang disebut dengan galaksi Dari galaksi lahirlah bermiliar-miliaran tata surya Salah satunya tata surya kita yang kita tinggali sekarang Selanjutnya ada teori keadaan tetap Teori ini dipelopori oleh Fred Hoyle Menurutnya materi baru hidrogen diciptakan setiap saat Untuk mengisi ruang kosong yang timbul dari pengembangan jagad raya Dalam kasus ini jagad raya tetap dan akan selalu tampak sama Teori yang terakhir adalah teori berayun Tampaknya teori alam semesta yang berayun merupakan pelanjutan dari teori Big Bang Para ahli menemukan bahwa gerakan galaksi yang saling menjauh itu menunjukkan tanda-tanda makin melambat Pelambatan ini menghasilkan satu spekulasi bahwa alam semesta ini melangkung positif Apabila benar demikian maka berarti alam semesta ini tak bertepi Tetapi tidak tanpa batas Sehingga pada suatu waktu materi akan berhenti dan mulai mengerut lagi sebagai akibat dari geogravitasi Berdasarkan teori ini semua materi saling menjauh dan berasal dari materi yang masanya padat Selanjutnya materi ini gerakannya akan melambat kemudian berhenti dan mulai mengerut lagi akibat geogravitasi Lalu materi tersebut akan memadat dan meledak lagi Dalam proses ini tidak ada materi yang rusak maupun tercipta tetapi hanya akan anda berubah tatanan Nah selanjutnya perkembangan-perkembangan dari awal hingga akhir pandangan-pandangan mengenai alam semesta dibagi juga menjadi empat Yang pertama adalah antropocentris Anggapan ini dimulai dari tingkatan awal manusia atau manusia primitif yang menganggap bahwa manusia sebagai pusat alam semesta Selanjutnya teori geocentris Anggapan ini menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta Geocentris berasal dari kata geo yang artinya bumi dan sentrum yang artinya pusat Anggapan ini dimulai pada sekitar abad ke-6 sebelum masehi saat pandangan egocentris mulai ditinggalkan Salah seorang yang mengukarkan anggapan geocentris adalah Claudius Ptolomeus Selanjutnya teori heliocentris Padangan heliocentris dianggap sebagai pandangan yang revolusioner yang menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta Seorang mahasiswa kedokteran ilmu pasti dan astronomi Nicholas Copernicus pada tahun 1507 menulis buku De revolutionibus orbium calestium Tentang revolusi peredaran benda-benda langit Ia mengumumkakan bahwa matahari merupakan pusat jagad raya yang dikelilingi planet-planet Bahwa bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama menyetari matahari Dan bahwa bumi berputar ke timur menyebabkan siang dan malam Yang terakhir adalah teori anggapan galactocentris Galactocentris atau galaksi merupakan anggapan yang menempatkan galaksi sebagai pusat tata surya Galactocentris dimulai pada tahun 1920 yang ditandai dengan pembangunan teleskop raksasa di Amerika Serikat Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih banyak mengenai galaksi Galaksi adalah suatu sistem bintang atau tatanan bintang-bintang Galaksi tersusun secara mengerombol dan tiap-tiap anggota galaksi memiliki gaya tarik-menarik Matahari bersama-sama planet yang mengitarinya terletak pada sebuah galaksi yang diberi nama galaksi bimba sakti Nah selanjutnya saya akan mulai menjelaskan anggota-anggota dari alam semesta Untuk anggota-anggota tata semesta yang saya jelaskan ada tiga yaitu galaksi bintang dan nasi bintang Untuk anggota-anggota lainnya akan ada di dalam sistem tata surya Untuk galaksi sendiri dibagi menjadi empat berdasarkan bentuknya Yaitu galaksi spiral, galaksi spiral berpalang, galaksi ellipse, dan galaksi tak beraturan Untuk bintang sendiri ada dua klasifikasi berdasarkan spektrumnya dan kemudian berdasarkan luminositasnya Kemudian ada juga penjelasan mengenai evolusi bintang Dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai rasi bintang Di situ saya menunjukkan beberapa macam rasi bintang Untuk lebih jelasnya kalian bisa kembali ke lisan kedua Yang untuk galaksi ada di part 1 kemudian bintang part 2 Dan rasi bintang ada di part ketiga Nah selanjutnya disini saya ingin menjelaskan mengenai teori pembentukan tata surya Sebelumnya saya akan coba jelaskan Jadi sistem tata surya adalah kesatuan yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya Dan dikelilingi oleh anggota-anggotanya Yang terdiri dari planet-planet, bulan, meteor, komet, dan anggota lainnya yang terus bergerak Nah kemudian pembahasan mengenai bagaimana sistem tata surya itu dibentuk sendiri Sudah banyak dijelaskan dalam teori-teori Dalam teori terjadinya tata surya dijelaskan mengenai bagaimana matahari, planet, serta satelit Mampu bekerja secara teratur dalam sistem ini Teori-teori ini memang tidak memutra kebenarannya Namun teori ini dikemukakan oleh para ahli melalui usaha keras Dengan berbagai penelitian, pengamatan, dan percobaan Hingga akhirnya ditemukan teori pembentukan tata surya dengan dasar yang logis Yang pertama adalah teori nebula Dalam teori nebula diungkapkan bahwa pada awalnya sistem tata surya ini terbentuk dari suatu nebula atau kabut tipis yang sangat luas Nebula atau masa gas raksasa yang bercahaya ini berputar pelahan-lahan Dan kemudian secara berangsur-angsur mendingin, mengecil, dan mendekati bentuk bola Rotasi yang terjadi semakin lemah semakin kencang Sehingga mengakibatkan bagian tengah dari masa tersebut jadi mengembung Akibatnya lingkaran materi tersebut terlempar keluar Lingkaran inilah yang kemudian mendingin, mengecil, hingga akhirnya menjadi planet-planet Planet-planet yang terbentuk tetap mengorbit mengilingi inti masa Sementara lingkaran lain terlempar lagi dari pusat masa Sehingga menjadi seluruh planet yang kita kenal sekarang termasuk bumi Pusat masa tersebut adalah matahari Berikutnya planet-planet yang ada juga melemparkan masa-masanya ke luar angkasa Sehingga berubah menjadi satelit seperti bulan yang dimiliki oleh bumi Selanjutnya ada teori planetesimal Yang dimasih dengan planetesimal merupakan suatu benda padat kecil yang bergerak mengilingi suatu inti yang bersifat gas Teori planetesimal mengungkakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada sangat dekat dengan matahari Bintang yang melintas tersebut rupanya memiliki daya tarik yang besar Sehingga mengakibatkan pasang di bagian panas matahari Karenanya terdapat masa gas dari matahari yang terlempar keluar dan mulai mengorbit pada matahari Namun karena daya tarik yang masih banyak dimiliki matahari Masa gas tersebut tertahan dan bergerak mengilingi matahari Masa gas ini lama-kelamaan menjadi dingin dan berbentuk menjadi cairan yang lalu memadat Masa tersebutlah yang saat ini kita kenal sebagai planet termasuk untuk bumi kita Selanjutnya ada teori pasang surut Teori pasang surut atau pasang ini juga terkadang disebut sebagai teori ide benturan Dalam teori pasang surut atau ide benturan ini disebutkan bahwa planet-planet awalnya terbentuk secara langsung oleh gas asli matahari Yang tertarik oleh bintang yang melintasi sangat dekat dan nyaris persinggungan dengan matahari Teori ini memang hampir sama dengan teori planetesimal yang telah disebutkan sebelumnya Hanya bedanya pada teori pasang surut ini planet tidak terbentuk oleh planetesimal Teori ini menyebutkan bahwa pada saat bintang berada sangat dekat dengan matahari Ada tarikan gravitasinya yang menyedot filamen gas yang berbentuk surut panjang Filamen ini membesar di bagian tengah dan mengecil di kedua ujungnya Dari filamen inilah kemudian terbentuk sebuah planet Peristiwa yang menyebabkan lidah matahari jadi berbentuk seperti troto ini juga menjadi penjelasan logis tentang ukuran planet yang berbeda satu sama lain Selanjutnya ada teori bintang kembar Teori bintang kembar ini mengungkakan bahwa mulanya matahari merupakan bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi Tapi ada sebuah bintang yang menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan mungkin juga menghancurkannya Bintang yang hancur tersebut lantas berubah menjadi masa gas yang berputar-putar Karena terus berputar, masa gas itu berubah menjadi dingin dan membentuk planet-planet Sementara satu bintang lain yang bertahan menjadi pusat tata surya yang kita kenal sebagai matahari Matahari mampu menahan planet yang terbentuk tersebut karena memiliki kekuatan gravitasi Karenanya planet-planet dapat beredar menurut lintasannya mengelilingi matahari Karena anggapan pembentukan tata surya ini karena dari suatu benturan Maka oleh sebab itu teori ini juga dikenal sebagai teori benturan Selanjutnya ada teori awan debu Teori awan debu dicetuskan oleh Fred L. Weeple yang merupakan seorang astronom dari Amerika Serikat Jika ditelusuri dari prosesnya, teori ini seolah merupakan pengembangan teori nebula Teori awan debu mengungkapkan bahwa calon tata surya awalnya adalah awan yang sangat luas Awan ini terdiri dari debu dan gas kosmo yang dipikirakan berbentuk seperti sebuah piring Namun terdapat ketidak teraturan dalam awan tersebut yang menyebabkan terjadinya perputaran Sehingga gas dan debu yang berputar berkumpul menjadi satu Sementara debu dan gas itu terus berputar, awan tersebut pun menghilang Lalu partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan melekat dan berubah menjadi planet Lalu berbagai gas yang di tengah-tengah awan akan berkembang menjadi matahari Dan yang terakhir adalah hipotesis Kuiper Hipotesis ini dikemukakan oleh Gerard G. Kuiper Dan karena masih merupakan hipotesis, maka belum dianggap sebagai teori yang memiliki dasar kuat Dalam hipotesis ini dikemukakan bahwa alam semesta ini pada awalnya terdiri dari formasi bintang Lalu terdapat dua pusat yang memadat dan berkembang dalam suatu awan antar bintang dari gas hidrogen Satu pusat lebih besar daripada pusat lainnya Satu pusat yang lebih besar ini kemudian memadat dan menjadi bintang punggal yang kita kenal sebagai matahari Oke, sekarang kita next ke Rism part 2 Selamat menikmati